Kita memutuskan untuk pulang saja kembali ke saungnya si Aki. Ayo Ki, kembali aja Ki. Hujan soalnya berbahaya. Tuh, bibit. Ini sangat lembah. Berendung tak? Tuh, meling-molingan. Hidungnya, hidungnya Dhani. Kena. Sada ya nak, sudah sejak lama ma ingin bertualang ke puncak hutan lebak picung, desa Kersaratu sidamulih pangandaran ini. Letaknya, Teh, tidak terlalu jauh dari rumah emak. Itulah sebabnya emak penasaran ingin tahu seperti apa sih puncak hutan ini, Teh. Tapi hutan ini sangat lebat. Jadi hampir tidak ada orang yang mau mendaki sampai ke atas. Karena itu emak ajak si Aki yang sudah pernah sampai ke puncak. Tapi itu juga dulu, 20 tahun lalu. Rencananya hari ini mau ke puncak gunung. Masih ada dulu di ujung sana puncak gunungnya masih jauh. Nah, tadi perjalanan aku ketemu sama si Aki, temennya emak. Assalamualaikum, Ki. Kita ke sana ya, ke gunung ya, puncak ya. Tuh, lihat pemandangannya. Ini belum seberapa, belum di puncaknya. Nanti di puncaknya lebih indah lagi. Jadi ayo ikut-ikuti sama si Aani, sama kameran, Ben. Perjalanannya cukup panjang dan tidak ada jalur pendakian khusus menuju puncak. Aki sampai mesti membabat semak-semak belukar untuk membuka jalur. Karena kalau salah jalan, bisa sulit cari jalan pulang. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah medan yang cukup terjal. Kondisi tanah yang licin karena hujan membuat petualangan ini cukup berat dilalui. Beruntung, ketika masih disaungsi Aki, emak sempatkan masak dulu untuk perbekalan. Bahan-bahan semua dipetik dari hutan loh. Jadi, emak gak perlu bawa banyak bahan makanan. Yang memasak juga sederhana aja. Cukup nasi dengan tumisan daun pakis dan sayuran lainnya. Nah, di tengah perjalanan ada buah-buahan hutan yang kaya akan kasiat. Langsung aja emak petik. Kita nemu buah-buahan hutan. Nih ah, buah-buahan yang mateng nih. Ini asli buah hutan. Ini namanya cermut, apa? Permut. Permut hutan. Bukan marmot, bukan? Bukan. Eh, makan loh. Manis. Coba, asem. Rasanya asem kalau yang panas. Tapi enak. Segar. Enak? Sayang, banyak sedikit ya. Oh ya, buah-buahan lagi. Jalan-jalan lagi. Aki, mana? Mati. Perjalanan kita lanjutkan. Semakin masuk ke dalam hutan, jalur semakin sulit dan sempit. Si Aki pun tak kenalah memotong dahan-dahan untuk membuka jalur. Sadayana tahu, tandanya emak benar-benar di tengah hutan. Di sini terse sedang hujan, tapi rintiknya sampai tidak terasa karena tertahan lembatnya pepohonan. Selain itu, kita mulai mendengar suara yang amat nyaring dari hewan-hewan liar. Sadayana tahu ini suara dari hewan apa? Dari cerita si Aki, batang pohon ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Tapi, sampai hari ini masih keras dan belum hancur dimakan usia. Menurut Aki, ini adalah batang pohon ulin atau lebih dikenal sebagai pohon besi. Kamu kenapa sudah bareng saya gitu? Tidak terlihatkan wajahmu. Bisa nggak? Bisa ya? Mendekati puncak, jalur makin terjal menanjak. Hujan makin deras, artinya jalur makin licin untuk dijadikan pijakan. Kabut yang turun juga membuat perjalanan ini jadi cukup beresiko jika diteruskan. Ini saya menemukan buah, tapi nggak tahu buah apa. Pokoknya buah hutan lah. Tapi ini karyanya beracun. Karyanya kalau nggak beracun, pasti habis sama monyet-monyet. Ada yang tahu buah ini? Coba si teteh kemana ya? Mudikasi ah. Wah, ada. Kita di atas. Nggak ah. Tersesek, saya lebih buka aja. Si Aki kalau di atas tuh. Kita memutuskan untuk pulang saja kembali. Ke saunya si Aki. Ayo, Ki. Kembali aja, Ki. Hujan soalnya berbahaya ah. Ayo. Mudun lagi, mudun. Perjalanan kita udah satu jam lebih. Masih belum nyampai untuk ke pucuk. Berhenti ke tengah-tengah jalan. Sedih. Tapi mau gimana lagi? Cuacanya kayak gini. Nggak mendukung. Tuh, bebi. Aduh, sangat lembah. Merendung, Kak. Tuh, meling-meling, Mang. Hidungnya. Hidungnya, Dani. Kena. Aduh. Sudah, sekarang kita makan di sini aja ya. Makanan yang sederhana ini jadi sangat spesial saat badan sedang lelah, lapar dan dingin. Kita dari rumah cuma bawa nasi doang. Nasi liwet. Nasi liwet. Dan sayurannya tadi. Ada nih. Metik. Di hutan. Seger, masih seger banget. Di situasi seperti ini, teh, penting sekali untuk menjaga perut tetap terisi. Mak, Adani, dan Aki sampai makan dengan sangat lahap. Nasi liwet dan tumis ini rasanya nikmat sekali, Sadayana. Nah, Sadayana, sekarang Mama mau kasih trik yang bisa berguna ketika Sadayana berada di tengah hutan. Ya, nih, cara masak telur tanpa minyak dan tanpa wajan. Cukup pakai kompor alami yang mana makan kompor genteng. Tonton sampai habis ya. Sadayana cukup cari batang pohon yang mudah dibelah. Kemudian, belah batang tersebut jadi dua bagian sama panjang. Lalu lubangi di kedua ujung sisinya untuk menancapkan tungku. Taruh kedua batang secara berjejer seperti ini ya. Jangan lupa untuk bikin sedikit galian untuk tempat pembakaran di bawahnya. Sekarang tinggal taruh dua buah genteng tanah di atasnya. Sekarang, emak siap uji coba kompor genteng ini. Kita akan memanaskan genteng ini sampai benar-benar panas. Nah, untuk bahan bakarnya cukup pakai daun-daun pisang yang sudah kering dan ranting-ranting pohon. Hmm, sepertinya ini sudah sangat panas. Simpan dulu daun pisang untuk alasnya supaya nanti telurnya tidak kotor. Karena kompor genteng ini tidak memiliki cekungan layaknya wajan, jadi telurnya menyebar secara tidak merata tuh. Emak jadi mesti tahan cairan telurnya agar tidak tumbah ke bawah deh. Ya, ini daunnya kurang besar, jadi melebar kemana-mana. Kita akan tambahkan garam sedikit biar rasanya tuh enak. Cara maini teh bisa banget sadaya nanti ru, jaminan anti gagal. Ini buktinya, telurnya sudah matang. Ini bukan gosong ya, tapi ini daun yang menempel. Daunnya ini kering. Tuh, lihat garing banget kan telurnya. Ini pasti enak banget nih. Sepatunya ini sudah matang, kita angkat saja. Emak mau masak lagi ya untuk telur berikutnya. Semoga hasilnya lebih bagus dari sebelumnya ya. Tuh kan, gak kehalah dah dengan telur yang dimasak di kompor dapur. Di hutan tetap bisa makan telur ceplok deh. Bisa jadi sumber tenaga selama bertualang di hutan nih. Kreatif kan trik dari emak ini? Semoga bermanfaat ya. Sada ya nak, hari ini emak lagi main ke Kabupaten Banyuwas, Jawa Tengah. Nah, hari ini teh emak kebagian tugas nganter pesenan hasil panen sayur ke pasar. Lumayan jauh, udah satu jam naik mobil tapi belum sampai juga. Sada ya nak, lihat nih emak lagi naik apa? Emak lagi naik mobil kap. Emak tuh mau jual hasil panen emak, hasil sayuran. Banyak banget ada beberapa karung. Emak mau jual ke pasar. Tapi harus naik mobil kap. Ya kameramen ya, susah kalau dari rumah harus digotong berat. Ayo pak, maju, maju, maju. Sambil hiling-hiling, bosen di rumah terus. Alhamdulillah sadayana, sampai juga kita di Pasar Sinom, Kecamatan Dawuhan. Emak mau turunin muatan dulu ya, nganter ke si ibu yang jualan sayur. Uluh, uluh, perat ui. Satu karung ini beratnya hampir 30 kilo. Tapi tenang aja, emak-emak kuat atuh. Ayo, masih banyak pesenan ini yang harus diantar. Biasanya emak ini kerjaan si mamang. Tapi berhubung si mamangnya lagi sakit, jadi emak yang gantiin. Ini ibu, udah semua pesenannya ya. Oh iya, iya, pesenan saya mana, kapolaganya? Oh, kemana yang ngirim, bu? Belum. Oh, yaudah, nanti emak ngirim setelah habis. Oh iya, besok saya ngirim ya, sini ngirim saya ya. Oh iya, iya. Makasih, bu. Ya, sama-sama. Aduh, kumah sih mamangnya. Nggak bilang ke emak kalau ada pesenan kapolaga. Emak jadi nggak enak sama ibu di pasar tadi. Mumpung masih siang, emak mau cari kapolaga pesenan ibu pasar tadi, ah. Alhamdulillah, ada si mbak Marni yang mau nemenin emak ke kebun kapolaga. Nah, kayak gini nih yang namanya kebun kapolaga. Tempatnya nyusup-nyusup di antara pepohonan tinggi di atas bukit. Ini kameramen, sini. Nah, ini dia yang emak cari, kapolaga yang tadi pesen sama si ibu di pasar. Ini kan, kita ambilnya yang tua ya, emak. Tuh, sekarang emak mau nyobain. Rasanya kapolaga yang merah tuh sama nggak kayak kapolaga yang putih. Kalau kapolaga yang putih, mah, rasanya tuh anget. Kalau dimakan tuh anget bijinya. Mau nyobain yang warna merah sama nggak? Hmm, kalau dari wanginya itu sama kayak yang warna putih. Tapi kalau dari rasa, ini agak kecut. Kalau yang putih nggak. Itu anget, agak pedas yang putih ternyata. Secara umum, ada dua jenis kapolaga yang banyak ditanam di Indonesia. Jenis kapolaga Jawa seperti yang emak sedang panen ini. Dan jenis kapolaga Sabrang yang berwarna lebih putih. Biasanya mah kapolaga teh dipakai untuk campuran bumbu rempah masakan Nusantara. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai campuran jamu. Tanaman ini teh sebenarnya masih masuk ke suku jahe-jahean. Dan punya banyak kasihat kesehatan. Bagian rimpang yang tumbuh di bagian bawah tanah inilah yang biasa dikeringkan untuk dijual ke pasar. Wah, berhubung banyak nih dapetnya. Mak jadi kepengen bikin sesuatu, ah, pakai kapolaga. Kita bikin kue enak kali ya. Jarang-jarang kan denger kue tradisional dari bahan kapolaga. Mak halus nantain ke pasar nih. Yaudah, gini aja mbak. Mbak langsung tunggu aja di sana. Ini gak usah dituntak, kita bikin kue. Ya, emak yang ke pasar ya. Jadi emak pulang duluan aja. Oke? Tunggu di sana ya mbak ya. Akhirnya urusan pasar beres juga, oi. Sekarang kita lanjut ke bagian favorit emak, yaitu masak. Nih, si ibu udah nyiapin bahan-bahan untuk kue celorot, khas Jawa Tengah. Nah, ada kelapa untuk membuat santan, ada tepung beras, tepung tapioca, garam, dan gula Jawa. Mbak, mau di kelapa aja ya. Emak yang ngurus kapol. Kapolaga. Kapolaga kalau di, emak ngerti kapol. Kamer nambil? Kapol. Kapolnya? Kapol. Kapolaga sama kapol. Sekarang emak mau ngupasin dulu kulitnya. Yang emak ambil itu bijinya. Nah, seperti ini. Ini nanti dicampurin. Iya, nanti dicampurin mbak. Biji kapolaga yang udah emak kupas sekarang mau ulang dulu sampai halus. Ini teh biar gampang nanti nyampurinnya ke adonan kue celorot. Nah, lihat tuh. Si ibu udah mulai bikin air santan untuk campuran adonan celorotnya. Kalau santannya kental, jadi lebih pulen pas dikukus nanti. Sembari emak ngulengkap pulaga, si ibu mau bikin adonan kue celorotnya. Caranya gampang, atuh. Tinggal rebus santan dengan tambahan gula merah dan daun pandan. Masak perlahan dengan api sedang. Sambil terus diaduk agar santan tidak pecah. Setelah 15 menit, tah, santan sudah menidih. Nah, pas mumpung lagi panas-panasnya begini, langsung campur dengan tepung beras dan tapioca. Masukkan secukupnya saja ya. Jangan sampai terlalu kental atau encer. Masukkan juga kapolaga halus dan aduk sampai merata. Kue celorot emak pasti punya rasa yang unik dengan tambahan kapolaga ini. Nah, ini yang khas dari celorot. Dicetak dengan daun. Nah, kali ini emak manfaatkan daun kapolaganya. Biasanya kan pakai daun kelapa. Bentuknya juga khas pisang dah seperti trompet. Pastikan bagian bawahnya rapat alias tidak bocor ya, Sadayana. Isi sampai semua cetakan daun sampai habis. Kemudian siapkan wadah untuk kukusan. Adunan kue celorot ini harus dikukus lagi selama setengah jam sampai teksturnya padat dan pulen. Alhamdulillah, kue celorot kapolaga buatan emak jadi... Hmm, baunya wangi pisang. Ayo ah, sok cobain. Emak udah penasaran banget juga nih sama rasanya. Ayo, kita makan. Alhamdulillah, enak pisang. Rasanya mantep dan manisnya pas. Tambahan kapolaganya sangat bermanfaat untuk kesehatan loh. Selain bisa mengobati masalah mulut dan gigi berlombang, kapolaga juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Ayo, atuh dicoba resep kue celorot kapolaga kreasi emak. Jaminan raus pisan, oi. Sadayana, sekarang emak ajak berburu ke pantai lagi nih. Kali ini yang mau emak buru adalah kerang yode. Ada yang pernah nyobain kerang ini? Emak, hal ini ditemani dua orang spesial. Lihat tuh, yang lagi berdua nyari kerang. Itu bapak dan mamahnya emak romantis banget ya. Cik, cik. Bapak sama mama sweet-sweet banget. Wow, dapet banyak. Lihat, kameranya dapet banyak si bapak sama si mama. Ayo pak, aku bantuin pak. Di air yang keruh seperti ini, cara mencari kerangnya dengan cara diraba-raba. Tapi ada caranya kok buat tau letak kerang yode berada. Kalau nemu lubang kecil-kecil kayak gini, itu ada yode. Tapi kalau pengen lebih besar, kita harus ke tengah. Nah, Sadayana, kerang yode itu biasanya bersembunyi di dalam lubang-lubang kecil seperti ini. Mudah bagi kita untuk menemukannya, oi. Lihat aja tuh, kameramen emak aja bisa dapat banyak kerang yode meski sambil pegang kamera. Ih, dapet banyak. Kameramen dapet banyak. Pinter kamu. Kerang yode ini adalah salah satu hasil laut yang banyak diminati warga di pantai Karang Tirta Pengandaran. Selain mudah mendapatkannya, rasanya pun lejat ketika sudah dipadu dengan bumbu. warga ataupun wisatawan yang berkunjung ke pantai pengandaran tidak akan sulit menemukan kerang yode di warung-warung yang menjual makanan laut. Jangan panas-panasan, udah hitam, tamat hitam. Hitam juga anakmu, ma. Tapi cantik, ma. Dibantu mamah dan si bapak, hasil tangkapan kerang yode pun jadi berlimpah, oi. Sudah dua nampan besar yang penuh terisi. Tadi kita udah dapet dua wadah kayak gini nih. Tapi udah disimpen. Sekarang kita tinggal satu wadah lagi. Ayo, kameramen bantuin dong. Biar. Tuh, tih. Kali disini, kameramen. Ayo, semangat terus nyarinya kameramen. Kita panen kerang yode. Tangkapan kita hari ini. Wuh, panen banyak banget. Wuh, ini sudah lebih dari cukup kita ambilnya. Lihat kameramen, banyak banget kan. Alhamdulillah, melimpah sekali hasil tangkapan kita hari ini. Ini sih, ma bisa ajak warga kampung untuk mukbang bareng. Seperti biasa, ini sudah langsung sudah dimasak ya. Harus direndam selama satu malam. Ini dia kerang yode yang sudah siap dimasak. Sudah emak rendam semalaman dan dicuci bersih. Ini teh proses penting ketika kita ingin masak hasil tangkapan laut. Apalagi seperti kerang yode yang tempat tinggalnya di pasir. Sangat mungkin ada parasit dan kotoran yang ikut terbawa. Jadi harus emak cuci bersih dulu sebelum dimasak. Setelah itu pun kerangnya emak rebus supaya kumannya mati. Merebusnya jangan terlalu lama ya, Sadayana. Cukup sampai cangkangnya terbuka. Ini bumbu-bumbu yang akan tumbuk. Ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kuning, garam, dan penyedap rasa. Bumbu-bumbunya lalu emak tumbuk sampai halus. Setelah itu bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sampai harum. Masakan emak-emak sederhana aja, tapi untuk rasa dijamin bikin enak. Biarkan sampai airnya mendidih. Emak juga menggunakan honjek yang sudah ditumbuk. Sereh, lengkuas, dan daun kedondong untuk membuat masakan emak makin sedap. Setelah itu baru masukkan kerang yode-nya. Ini sudah matang, sekarang kita tinggal angkat. Tuang kuahnya yang banyak. Uh, mantap pisan, oi. Sekarang mau cicipin seperti apa rasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kecil. Rasanya sama seperti totok, tapi bedanya ini agak kecil. Memang kecil-kecil banget ya, bukan agak kecil lagi. Tapi rasanya enak banget. Walaupun kecil seperti ini. Kalau makan ini teh, kayak makan kuah cik. Kecil-kecil soalnya. Ini mah, cocoknya sambil nyantai, nonton TV sama keluarga. Itu cocok banget makan ini. Sekarang mau cobain kuahnya. Hmm, kuahnya segar banget. Masakan berbahan kerang memang nggak pernah gagal. Selalu saja nikmat buat emak-emak. Mantap, surantap. Sadaiana, tahu nggak sayur apa yang lagi emak dan ada di petik ini? Emak, tahan jawabannya dulu ya. Karena emak mau kenalin ke Sadaiana, sama kembarannya ada nih. Iya, ternyata Adani punya kembaran loh. Namanya Adana. Coba dong, suka surat gimana kalian tuh bisa kembar. Dan lahir tuh, lahir tuh apa yang duluan. Kalau kembar mah nggak tahu, bukan dari sananya. Oh iya, iya. Haduh, ada di sama Adana bikin emak ketawa aja deh. Tapi kayaknya Adana teh lebih kalem dah dibanding ada nih, mah. Kapan-kapan bisa juga nih emak ajak Adana berburu bahan masakan, biar nggak ada yang usilin emak lagi. Oke Sadaiana, sekarang lanjut masak yuk. Oh iya, mam mau kasih tahu dulu jawaban dari pertanyaan yang tadi. Tuh, ini dia sayurannya. Segar-segar banget. Sayuran liar. Kalau di kampung namanya tuh, apa ah? Salintrong, sintrong. Sama nggak namanya kalau di tempat ibu-ibu apa bunda-bunda? Namanya teh daun salintrong. Daun ini teh biasanya tumbuh di dataran tinggi, Sadaiana. Daun salintrong ini enak banget kalau dimasak ala-ala Sundaan sambil dicocol sambal. Belum apa-apa, emak udah ngiler nih ngebayanginnya. Daun salintrong bisa dimasak terlebih dahulu dan bisa juga dimakan mentah. Kasiat daun salintrong teh nggak main-main, Sadaiana. Salah satunya memiliki kandungan vitamin B kompleks yang mampu menjaga daya tahan tubuh. Jadi kita nggak mudah sakit. Ada nih dan ada anak, kompak pisat geningnya. Langsung weh pada bantu siapin api. Sekarang emak mau rebus daun salintrongnya. Rebusnya nggak perlu lama-lama. Pokoknya mah, kalau udah empuk, langsung weh diangkat. Biar makin nikmat, daun salintrong rebus ini bakal dicocol sama sambal goang. Andalannya emak pasti. Hmm, sayangnya emak nggak bawa nasi. Mana? Nek lo rapanya? Segar ya? Bangi. Bangi? Kayak mirip, apa ah? Eee, kemangi, surawung. Hmm, bisa dikit nggak terlalu nyengak ya? Kita harus banyak-banyak makan sayur nih, ah, biar sehat. Apalagi di jaman sekarang yang banyak penyakit begini. Pokoknya kudua sepada dan jangan bosen makan sayurannya, Saryana. Ini adanya di daerah kebunungan ini. Kalau kangkung emasikannya ada keras-keras ya, tak ya. Memang ada lembut banget. Pokoknya bayam. Saryana, masak-masaknya belum selesai ya? Ah, emak masih ada menu selanjutnya nih. Berbahan sayuran juga dong. Emak mau bikin salamnya orang Indonesia. Iya, bener banget. Gado-gado. Seperti biasa, emak siapin bumbu-bumbunya dulu. Kita masukkan garamnya. Lalu, ini kencur. Atau bisa sebut dengan cikur. Lalu cabainya. Tiga saja. Ini udah pedas. Lalu kita tumbuk sampai halus. Nah, kalau bumbunya sudah halus, kacangnya bisa langsung dimasukkan ya, Saryana. Tumbuk lagi sampai si kacang benar-benar halus. Jangan lupa, emak juga tambahin sedikit gula. Terakhir, tinggal masukkan air secukupnya. Bumbunya jangan terlalu encer. Jangan terlalu, apa itu? Kilat ya. Menurut saya. Saryana, udah tahu belum kalau kata Gado-gado T berasal dari bahasa Portugis yang artinya campur-campur. Iya sih, memang sayurnya tercampur-campur pisan. Kacang panjang, ini ada kangkung, ada walu yang sudah diiris. Ini ada kol, dan ditambahkan kentang yang sudah direbus. Bisa pakai telur, bisa pakai kukan. Sekarang, masukkan semua sayur kecobik yang berisi bumbu kacang ya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Gado-gado ala emak enak, sudah jadi. Nikmat pisan ee buat makan siang, mah. Nah, biasanya di warung-warung makan teh kalau jual Gado-gado, pasti jual karedok juga kan? Sekarang, emak mau bikin karedok juga nih. Karedok mah makanan kasu, ndak atuh. Emak jagonya lho bikin karedok, dijamin raus pisan ee. Pertama-tama, jangan lupa siapin bumbunya. Bumbunya sama kayak bumbu gado-gado tadi ya, Sadayana. Garam, cabai rawit, dan kencurnya ditumbuk sampai halus. Jangan lupa masukin kacang yang sudah digoreng ya. Biar nggak terlalu pedas, emak kasih sedikit gula merah. Terakhir, kasih sedikit air bersih. Ngasihnya sedikit demi sedikit aja ya, Sadayana. Biar nggak keenceran. Sekarang, kita akan potong-potong sayurannya ya, pemirsa. Kita potong kecil ya, pemirsa. Tumbuk kacang panjang dan bumbu kacangnya secara perlahan. Setelah itu, masukkan sayur-sayurannya ya, Sadayana. Bedanya karedok dan gado-gado udah tau kan. Karedok mah, sayurannya nggak perlu direbus dulu. Terakhir, biar makin endul, emak tambahin kerumpuk warna-warni. Nah, udah jadi deh karedoknya. Asli dibikin sama orang Sunda ini mah. Buat Sadayana yang pengen cobain resep emak, sok. Boleh bisa dipraktekin di rumah. Dijamin ketagihan dan bikin kenyang. Selamat mencoba ya. Sub indo by broth3rmax